Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan bagikan resep puding bola yang lagi viral banget tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih yang pertama kita buat puding bolanya dulu siapkan panci lalu masukkan 1 saset agar-agar tanpa warna atau plain kemudian 2 bungkus nutrijel tanpa warna atau yang plain ini yang kemasan kecil tambahkan 10 sendok makanan gula pasir atau sesuai dengan selera masing-masing aduk rata dulu semua bahannya ini supaya saat diberi air tidak menggumpal-gumpal tambahkan 1300 ml air kemudian masak sampai mendidih sambil kita aduk-aduk seperti ini ya sambil menunggu mendidih siapkan bubuk minuman pop ice dengan 3 rasa yang berbeda untuk varian rasanya bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing setelah mendidih langsung matikan api kompor nah kemudian adonan pudingnya mau saya bagi menjadi 3 bagian ini harus kita bagi sama rata ya bisa dikir-kir aja bisa juga kalian takar menggunakan gelas ukur supaya hasilnya bisa sama rata setelah selesai kita bagi ini mangkuk yang pertama mau saya tambahkan pop ice rasa avocado atau alpukat di mangkuk yang kedua pop ice vanilla blue dan di mangkuk yang ketiga pop ice rasa strawberry supaya warnanya cerah tambahkan sedikit pewarna makanan sesuai dengan warna dari pop ice nya ya setelah itu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur ini tuh harus buru-buru ya supaya nanti adonan pudingnya atau adonan jelinya tidak keburu dingin siapkan cetakan jeli bola kayak gini ini saya pakai cetakan jeli yang besar ada 33 lubang langsung aja kita tuangkan adonan jelinya atau adonan pudingnya ke dalam cetakan ini kita tuangkan semua ya jika sudah selesai langsung aja kita tutup kita tutup kemudian kita tekan seperti ini sampai adonan pudingnya keluar seperti yang teman-teman lihat kayak gini cukup satu kali aja supaya nanti hasilnya bisa bulat sempurna kalau udah selesai tinggal kita diamkan sampai jelinya mengeras lanjut kita buat vela susunya siapkan panci lalu masukkan satu saset susu bubuk disini saya pakai dengkau kemudian 2 sendok makan gula pasir 45 gram keju oles bisa juga diganti dengan keju cedar 80 gram kental manis putih atau setara dengan 2 saset kental manis siapkan 1,5 sendok makan tepung maizena di dalam mangkuk kemudian 400 ml air ini kita larutkan dulu tepung maizena nya dengan 400 ml air secukupnya aja sisanya kita tuangkan ke dalam panci kita aduk-aduk sampai tepung maizena nya larut dan tidak ada yang menggumpal-gumpal jika sudah larut langsung dimasukkan kemudian ini tinggal kita masak aja sampai mendidih ini sambil kita aduk-aduk terus sampai mendidih ya jangan ditinggal supaya hasilnya maksimal setelah mendidih langsung aja kita matikan api kompor nah ini vela susunya sudah matang ini tinggal kita diamkan saja sampai vela susunya dingin atau sampai tidak panas lagi setelah saya diamkan beberapa jam ini jeli bolanya sudah mengeras kayak gini hasilnya seperti ini langsung aja kita pindahkan atau kita ambil ke dalam wadah untuk varian rasa puding atau jelinya bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing tidak harus sama seperti ini ya selanjutnya siapkan 16 cup puding ini saya pakai yang sudah ada tutupnya seperti ini ya kemudian langsung aja kita masukkan puding bolanya ke dalam gelas cup untuk satu porsi atau satu wadah saya isi dengan 6 buah puding bola dari satu cetakan isinya ada 33 lubang berarti ini totalnya ada 99 puding bola dari 16 cup puding ini sisa 3 butir puding ya nah untuk vela susunya ini sudah dingin sudah saya pindahkan ke dalam gelas takar supaya lebih mudah menuangkannya langsung aja kita tambahkan vela susunya secukupnya aja jangan terlalu banyak oke cukup segini supaya tampilannya lebih menarik diatasnya saya tambahkan parutan keju seperti ini nah Alhamdulillah ini sudah selesai semuanya saya kemas ke dalam gelas cup puding hasilnya kayak gini dari tampilannya aja udah menarik dan bikin healer Hai puding bola ini lagi viral banget dimana-mana tampilan dari dekatnya kayak gini mumpung lagi viral dan banyak yang cari ini bisa menjadi peluang ide jualan kalian untuk rasanya Insya Allah ini tuh enak banget pudingnya lembut kuah flas susunya itu enak dan creamy ditambah ada parutan keju jadi tambah nikmat banget untuk modal satu resep ini kurang lebih 38.700 rupiah hasilnya menjadi 16 cup puding bol viral modal persatu cupnya jatuh di harga 2300an aja untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga jual di daerahnya masing-masing ya dan ini kuah flasnya masih ada sisa sisa seperempat lagi segini jadi ini enggak kepake semua ya oke terima kasih yang sudah menonton resepnya sampai akhir mudah-mudahan resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa share ke sosial media kalian supaya resepnya bisa lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 hai